Seperti apa yang saya tampilkan di layar yang saya lansir dari situs CNN Indonesia disini dikatakan Hamas tuntut Israel setop agresi jika mau Sandra bebas hidup-hidup Jadi kita melihat disini bahwa Hamas ada tuntutan jika mereka Israel mau mendapatkan para Sandra dibebaskan secara hidup Dan nanti kita akan melihat apa yang menjadi tuntutan mereka Ini berita terbaru teman-temannya hari ini Senin 11 Desember 2023 pada pukul 9 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat Kita akan coba lihat saja apa yang menjadi tuntutan dari kelompok milisi Hamas ini Kelompok Hamas memperingatkan bahwa tidak ada Sandra yang akan dilepaskan hidup-hidup dari wilayah Gaza Kecuali tuntutan kelompok itu dipenuhi Israel Jelasnya bahwa tidak akan dilepaskan Sandra secara hidup atau dalam keadaan hidup Kalau tuntutan mereka tidak dipenuhi atau tidak dikabulkan oleh Israel Kita akan melihat apa yang menjadi tuntutan mereka Hamas menuntut dibukanya kembali negosiasi dan pertukaran Sandra di Gaza dengan tahanan Palestina dari penjara Israel Nah ini dia pernyataannya Baik musuh fasis dan kepemimpinannya yang arugan maupun para pendukungnya Tidak dapat menahan tawanan mereka hidup-hidup tanpa pertukaran dan negosiasi Serta memenuhi tuntutan perlawanan Kata juru bicara saya bersenjata Hamas Abu Obeida dikutip Al-Arabiyah Jadi sepertinya tuntutan mereka disini adalah Jikalau Israel juga akan membebaskan para tawanan Maka sepertinya mereka akan membiarkan atau akan membebaskan para Sandra ini secara hidup-hidup Tetapi kalau tidak ya tentunya kebalikannya Tapi ya kita akan melihat saja nanti juga Bagaimana kelanjutan daripada tuntutan yang disampaikan oleh pihak kelompok milisi Hamas ini Dikatakan Abu Obeida juga menegaskan kelompok Hamas akan terus melawan pasukan Israel Wow Nah ini dia Kami tidak punya pilihan selain melawan penjajah ini di setiap lingkungan jalan dan gang Kata dia Permusnahan yang dilakukan musuh bertujuan untuk mematahkan kekuatan perlawanan kami Namun kami berperang di tanah kami dalam pertempuran suci imbunya Teman-teman Saya harus memberikan dulu Apa namanya ya Disclaimer ya Bahwa kita orang Kristen tidak pernah mengiakan Tidak pernah membenarkan yang namanya kejahatan, peperangan atau apapun itu jenisnya Iya kan Tetapi kalau kita melihat dari apa yang pernah disampaikan oleh pihak Israel ini Saya melihat bahwa mereka sebenarnya mau berdamai Iya kan Mau berdamai Dan kita melihat saja ya kan Bahwa sebelum tanggal 7 Oktober 2023 ini Iya kan Kita tidak pernah mendengarkan ada serangan-serangan yang luar biasa yang dilakukan oleh Israel Iya kan Tetapi oleh karena Hamas yang melakukan duluan serangan itu di tanggal 7 Itulah akibatnya Apa maksud saya disini teman-teman Iya Bagi saya tidak membela Israel dan tidak mendukung Hamas Iya kan Tetapi Janganlah pernah mengganggu Karena sesuatu yang terjadi tentunya ada sebab dan ada akibatnya tentunya Dan itulah yang terjadi saat-saat ini Nah kalau saya melihat dari apa yang disampaikan oleh Obeida ini Dimana dia mengatakan bahwa dia akan terus melakukan perlawanan atau mereka Maksud saya ini kelompok milisi Hamas terhadap penjajah maksudnya nih ya Nah ini dia mengklaim Israel sebagai penjajah Ya udahlah terserah Yang penting yang saya lihat ya kita lihat kan Ya semuanya sudah tahu kok ya bahwa Hamas yang melakukan serangan terlebih dahulu Jadi mau Anda mengatakan Israel penjajah silahkan saja Karena kita juga tidak ada hubungan Kita hanya melihat apa yang ada di realitas saja sekarang ya kan Oke ya dan bagi saya ketika mereka akan melakukan hal yang seperti itu Maka saya melihat bahwa Israel juga tidak akan mengendorkan serangan-serangan yang akan mereka lakukan Justru saya pikir akan semakin besar ya serangan-serangan akan dilakukan oleh pihak militer Israel tentunya ya Lalu dikatakan pada tanggal 24 November lalu kelompok Hamas dan Israel menyepakati gencatan senjata Usai diperpanjang hingga dua kali jeda penang itu disetop sehingga agresi Israel di Gaza berlanjut sejak 1 Desember lalu Selama gencatan senjata tujuh hari tersebut Kelompok Hamas telah membebaskan 105 orang sendra Sementara itu Israel membebaskan 240 dari ribuan tahanan Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel Dalam pernyataan terbaru akhir pekan kemarin kantor PM ya Perdana Menteri Israel Nyetanyahu menyebut Saat ini masih ada 137 warga Israel yang disandera di Gaza Namun 20 diantaranya sudah berupa jenazah Wow ini baru saya dengar teman-teman ini kasian sekali ya memang hari-hari ini kan saya jarang upload video Karena memang saya juga lagi ada kesibukan dan juga signal yang tidak memungkinkan disini Sebentar ya Kalau dikatakan bahwa ada petawanan Saya sudah ngomong ya dengan brother G. Fahadaya ya dan saya juga sudah upload ya Memang jelas kita melihat dan kita mendengarkan ada ribuan mungkin yang ditahan atau yang menjadi tahanan di Israel Dan mereka ini ditahan karena ada juga sebabnya tentunya Dan salah satu sebab daripada Israel harus menahan orang-orang yang ada di wilayah Gaza ini pada saat itu adalah berhubung karena mereka mengkhianati Israel Maksudnya apa mengkhianati Israel Mereka sudah dikasih pekerjaan oleh pihak Israel Tetapi mereka malah ya kan menjadi mata-mata untuk kelompok milisi Hamas Mata-mata dalam hal apa Ya tentunya banyak hal sehingga nanti tujuannya Agar Hamas boleh mengetahui letak-letak mana saja yang menjadi titik kekuatan Israel Dan akhirnya setelah mereka mendapatkan itu Dan mereka memberitahukan kepada Hamas Tetapi akhirnya mereka gagal dan ditangkap oleh pihak Israel Dan dipencara seperti begitu Itu yang saya dapatkan gitu teman-teman ya Artinya bahwa Israel tidak menahan begitu saja mereka-mereka yang ada di sana saat ini Tapi ya Ya terserah lah kita akan boleh berbeda pendapat Dan saya juga mau nampaikan ini Bukan seakan-akan saya membela Israel dalam hal ini Tapi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh teman saya Brother Gifadai dari Israel Saya lebih percaya kepada beliau daripada Apa namanya Berita-berita yang Beredar di Indonesia hari-hari ini tentunya teman-teman ya Oke lanjut saja Qatar selaku mediator kesepakatan gencatan senjata mengatakan Upaya jeda perang selanjutnya Tengah didiskusikan Ya Namun mereka juga memberingatkan bahwa Pemboman Israel yang tidak henti Justru kian mempersempit peluang untuk mencapai kesepakatan baru Saat ini agresi masih terus berkecamuk di Gaza Dimana pasukan Israel disebut Telah memerintahkan warga Palestina di selatan Gaza Untuk pindah dari area itu Nah jelas sekali kan Disini aja kita sudah melihat loh teman-temannya Bahwa Israel itu tidak melakukan serangan dengan membabi buta Itu yang saya lihat Tidak melakukan serangan secara Apa namanya Secara Tidak memikirkan warga sipil Justru oleh karena mereka memikirkan warga sipil disini Makanya itu sebabnya mereka mengatakan Berpindahlah dulu dari area ini Iya kan Karena kenapa Karena ini area ini daerah Akan menjadi tempat Akan menjadi target Untuk kami akan hancurkan Nah artinya ketika warga sipil Palestina Mengikuti apa yang menjadi tuntutan Atau pemberitahuan daripada Israel Maka jelas saja mereka tidak akan menjadi korban Memang disini ada sisi negatifnya Ada kerugian yang dialami oleh warga sipil Palestina Tentunya ketika mereka harus keluar dari area itu Ya tentunya bahwa ketika mereka keluar Pasti akan memakan waktu yang lama Dan tentunya barang-barang yang mereka bawa Memang itu sulit untuk mereka bawa Tapi yang kita pertahankan sekarang adalah nyawa Daripada nyawa menjadi korban Ya udah biarkan aja barang-barang Ya menjadi korban Serangan yang mereka lakukan Ya kan itu sih menurut saya Bukan berarti saya mendukung Israel Teman-teman dalam hal ini Tetapi itulah kenyataan Yaitu kalau kita menggunakan logika kita Daripada nyawa kita yang menjadi korban Biarkan saja barang-barang saya menjadi korban Itu pikiran saya teman-teman Tapi ya kita boleh berbeda pendapat Disini saya tidak membela Israel Ya dan apalagi saya jelas tidak mendukung Hamas Karena saya juga udah tahu teman-teman ya Apa yang mereka lakukan dengan apa Pemberitaan-pemberitaan hari-hari ini Yang saya dapat langsung dari Israel Ya jadi teman-teman kita doakan sih ya Yang kita rindukan disini adalah perdamaian Ya agar Tidak lagi berkelanjutan yang namanya peperangan Dan ini akan terjadi Jikalau ya Hamas memberikan Atau menyetujui Atau mengabulkan Apa yang menjadi tuntutan dari Israel Selama tidak dikabulkan Maka sepertinya peperangan Serangan akan terus berlanjut Teman-teman Sekarang saja dulu untuk Pagi menjelang siang hari ini Ya dan Tuhan Yesus Memberkati kita semua Shalom Assalamualaikum Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasih Sampai jumpa di video selanjutnya